pertama siapkan daun pisang ukuran 16 x 8 cm kemudian kita bagi 2 sama rata seperti ini selanjutnya ini kita gulung menyerupai kerucut bagian ujungnya supaya tidak lepas kita beri selotip dan di bagian bawahnya ini juga aku beri selotip seperti ini lakukan sesuai kebutuhan selanjutnya siapkan beras ketan 500 gram ini sudah aku rendam selama 1 jam santan 400 ml garam setengah sendok makan daun pandan 1 lembar aduk-aduk ini kita masak dengan api sedang sampai santannya menyusut kalau sudah kering seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih kemudian kita masukkan dan ini kita kukus selama 25 menit selanjutnya siapkan gula aren 125 gram daun pandan 1 lembar air 100 ml garam setengah sendok teh ini kita masak sampai gulanya larut kalau gulanya sudah larut angkat dulu selanjutnya masukkan kelapa setengah tua sebanyak 150 gram kemudian ini air gula merahnya tadi kita saring dan daun pandannya aku masukkan lagi kita masak sampai gulanya meresap ke dalam kelapa parutnya kalau sudah kering seperti ini matikan kompor dan diangkat ya nah ini ketannya sudah matang unti kelapannya sudah aku bulat-bulatkan juga supaya mudah kemudian ambil ketannya secukupnya aja kemudian kita pipihkan dan ini dibolongi tengahnya lalu beri isian unti kelapa seperti ini aja sudah lakukan ya sampai semuanya selesai oke selamat menikmati nah ini dia ketan unti kelapanya sudah jadi tampilannya lucu rasanya juga dijamin enak ya cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk ide snack box gimana bisa ya pertama ini beras ketan sebanyak 500 gram sudah aku rendam selama 1 jam daun pandan 2 lembar santan kekentalan sedang 400 ml garam 1 sendok teh ini kita masak ya dengan api sedang sambil diaduk sampai santannya meresap nah kalau sudah kering seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan ketan yang sudah kita aron tadi kalau sudah ini kita kukus selama 25 menit untuk lapisan hijaunya siapkan telur 2 butir gula pasir 250 gram ini kita kocok selanjutnya tambahkan jus pandan 100 ml selanjutnya 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 tambahkan tepung tapioca 30 gram tepung beras 100 gram aduk-aduk lagi hingga tercampur rata tambahkan santan 300 ml ini kekentalan sedang ya kalau aku pakai 2 santan 65 ml aku tambah air supaya hijaunya enggak pucat ini aku tambahkan pewarna hijau 6 tetes pewarna coklat kira-kira 2 tetes kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata warna hijaunya seperti ini ya tapi teman-teman boleh sesuai selera aja kalau enggak mau ditambah pewarna juga enggak apa-apa ya untuk memastikan adonannya ini enggak ada yang bergerindil kita saring ya selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm olesi dengan minyak tipis-tipis kemudian ini aku alasi dengan kertas roti boleh juga pakai daun pisang ya nah ini ketannya sudah 25 menit sudah matang langsung aja ini aku angkat kemudian aku masukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi minyak tadi selanjutnya ini aku tekan-tekan jadi ditekannya sampai padat dan rata ya supaya nanti adonan hijaunya enggak ngerembes ke dalam ketan nah ini kukusan yang tadi kita panaskan lagi kemudian masukkan loyangnya yang sudah kita isi dengan ketan ambil adonan 1 per 3 bagian jadi ini nanti akan kita bagi menjadi 3 lapis ya aku masukkan dulu 1 per 3 nya kemudian kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit aku masukkan lagi 1 per 3 bagiannya selanjutnya dikukus lagi selama 10 menit ya jadi kita menggunakan apinya sedang aja cenderung kecil ini tujuannya supaya nanti kuenya enggak bergelembung ya kalau pakai api besar nanti kuenya bergelembung nah ini sudah 10 menit masukkan sisanya untuk lapisan yang terakhir ini kita mengukusnya lebih lama ya yaitu 35 menit sama pakai apinya sedang aja cenderung kecil ya jangan pakai api besar jangan lupa juga tutupnya dilapisi dengan kain supaya uap airnya enggak jatuh ke kue nah setelah 35 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan hingga dingin ya ini sudah dingin untuk mengeluarkannya kita sisir dulu di bagian pinggirnya seperti ini supaya enggak lengket kalau sudah langsung aja aku balik bismillahirrahmanirrahim buang ya kertas rotinya selanjutnya ini akan aku potong ini aku akan potong dulu menjadi 6 bagian atau sesuai selera teman-teman aja ya enggak harus sama juga boleh juga dibuat kotak-kotak juga enggak apa-apa sesuai selera aja kemudian ini akan aku potong lagi menjadi 4 bagian ya seperti ini nah ini dia kue talam ketan serikaya pandannya sudah jadi ini rasanya enak banget ya hasilnya juga cantik enggak ada merembes ke bagian ketannya bagus banget dan rasanya enak lembut teman-teman wajib banget cobain cocok ya ini untuk cemilan untuk ide jualan pokoknya ini enak banget dan ini recommended gimana bisa ya pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama 1 jam air 400 ml garam setengah sedok teh aduk-aduk ini kita masak dengan ati sedang ya sampai airnya menyusut kalau airnya sudah menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih kemudian kita masukkan beras ketan yang sudah diaron tadi lalu ini kita kukus selama 30 menit setelah 30 menit ketannya sudah matang ini aku aduk-aduk dulu ya kalau sudah angkat dan sisihkan dulu sekarang siapkan gula aren sebanyak 250 gram santan 400 ml daun pandan 2 lembar garam setengah sendok teh gula pasir 3 sendok makan selan selanjutnya ini kita masak sampai gulanya larut setelah mendidih dan gulanya larut angkat dulu kemudian di panci yang sama kita kesaring larutan gula merahnya takut ada kotoran ya yang ikut termasak kemudian kita lanjut masak ini sampai santannya santannya sedikit berkurang kita biarkan dulu mendidih seperti ini kalau santannya sudah sedikit menyusut seperti ini kemudian kita masukkan ketan yang sudah dimasak tadi selanjutnya kita aduk-aduk ini biarkan dulu santannya meresap ya ke dalam ketannya sampai ketannya nanti sedikit berat saat kita mengaduknya ya selamat menikmati nah seperti ini kita mengaduknya sudah berat sudah tidak ada airnya lagi matikan kompor ya sekarang siapkan loyang ukuran 20x20 ini aku lapisi pakai kartas roti boleh juga pakai daun pisang ya kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti tidak lengket selanjutnya masukkan wajiknya selanjutnya masukkan wajiknya lalu ratakan menggunakan spatula sepatulanya kita beri minyak supaya tidak lengket ini kita rapikan kalau sudah padat kalau sudah padat dan rapi kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin nah ini wajiknya sudah dingin sekarang akan aku keluarkan terlebih dahulu kita sisir dulu bagian pinggirnya selanjutnya ini kita balik bismillah nah ini lepaskan kertas rotinya teman-teman kalau di rumah punya daun pisang lebih bagus pakai daun pisang jadi tidak susah kita melepaskannya oke kalau sudah ini aku akan potong-potong kita akan potong dulu jadi dua bagian yang sama besar terima kasih untuk mengemasnya aku pakai daun pisang dan mica seperti ini ya kita lapisi dulu kemudian ambil 1 potong wajiknya letakkan di tengah seperti ini tambahkan garnish daun pandan selanjutnya ini kita staples dah gini aja hasilnya cantik banget lakukan ya sampai selesai selesai nah ini dia wajiketan gola merahnya sudah jadi ini aku jamin rasanya enak banget bikinnya juga sangat mudah ya 100% anti gagal gimana bisa ya pertama siapkan beras ketan ini sudah aku cuci bersih dan direndam selama 1 jam air 350 ml garam setengah sendok teh aduk-aduk masak dengan api sedang sampai airnya menyusut ya setelah airnya menyusut matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan kemudian masukkan ya beras ketan yang sudah kita arun tadi ini kita kukus selama 30 menit setelah 30 menit matikan kompor dan sisikan dulu selanjutnya siapkan wajan masukkan gula pasir 250 gram santan 400 ml ini aku dapatkan dari 1 butir kelapa ya daun pandan 2 lembar garam setengah sendok teh masak sambil diaduk-aduk ya sampai gulanya menyusut nah ini sudah mendidih daun pandannya aku sisihkan dulu selanjutnya aku masukkan ketan yang sudah kita masak tadi tambahkan nangka ini buah nangka sebanyak 150 gram aku timbang setelah dibuang bijinya ya aduk-aduk sampai santannya kering dan meresap ke dalam ketan ya selanjutnya nah seperti ini ini sudah kalis sudah berat juga kita ngaduknya matikan kompor siapkan loyang ukuran 20x20 kemudian kita lapisi dengan daun pisang dan diolesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti gak lengket selanjutnya masukkan ketan yang sudah kita masak tadi selanjutnya kemudian kita rata-ratakan sambil ditekan ya supaya padat nah seperti ini sudah biarkan dulu ya hingga dingin ini sudah dingin dan sudah mengeras sekarang kita keluarkan dari loyang seperti ini mudah ya mengeluarkannya lanjut ini kita potong sekarang ini akan aku potong menjadi dua bagian dulu untuk mengemasnya aku butuh daun pisang sebagai alas kemudian kita lapisi di mica seperti ini lalu ini di staples lakukan lagi ya seperti tadi sampai semuanya habis terima kasih nah ini dia wajik nangkanya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya tampilannya juga cantik cocok banget untuk ide jualan untuk ide snack box gimana bisa ya pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku cuci bersih dan direndam minimal 1 jam air 400 ml garam setengah sendok teh ini kita masak sampai airnya menyusut ya setelah airnya menyusut matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga beruap kemudian kita masukkan ketan yang sudah di aron tadi kalau sudah ini kita kukus selama 25 menit setelah 25 menit ini ketannya sudah matang ya aku aduk-aduk dulu kemudian kita angkat dan kita sisihkan dulu ya selanjutnya siapkan gula pasir 250 gram santan 300 ml jus pandan dan daun suji 100 ml garam setengah sendok teh kita aduk-aduk setelah mendidih dan berbuih banyak seperti ini kita masukkan ketan yang sudah kita masak tadi ya lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata dan ini dimasak lagi sampai santannya meresap ke dalam ketan kalau sudah menggumpal seperti ini dan sudah berat kita mengaduknya matikan kompor selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm ini aku alasi dengan daun pisang lalu masukkan wajiknya ke dalam ketan selanjutnya ini kita biarkan dulu hingga dingin setelah dingin untuk mengeluarkannya mudah tinggal kita tarik daun pisangnya saja kemudian ini aku potong menjadi 4 bagian dulu selamat menikmati nah ini dia wajik pandannya sudah jadi ini aku jamin rasanya enak banget dan sudah terkenal juga ya jadi teman-teman wajib banget cobain karena ini emang recommended bagaimana bisa ya pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku cuci bersih dan direndam minimal 1 jam daun salam 3 lembar serai 2 batang sudah aku geprek garam setengah sendok makan santan 400 ml ini kita aduk hidupkan kompor dimasak dengan api sedang ya sampai santannya menyusut nah seperti ini sudah matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih kemudian masukkan ketan yang sudah kita arun tadi kalau sudah ini kita kukus selama 30 menit setelah 30 menit ini sudah matang matikan kompor lalu aku aduk-aduk dulu selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm ini aku alasi pakai daun pisang kemudian kita masukkan serai dan daun salam ini aku buang ya kemudian lalu ini aku padatkan dan dirata-ratakan kalau kalau sudah ini sudah hangat aku keluarkan selanjutnya kita potong-potong untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera saja untuk taburannya ini aku pakai kelapa instan atau kelapa kering teman-teman boleh ya pakai kelapa parut yang diberi sedikit garam kemudian dikukus supaya tidak mudah basi selanjutnya ini aku kemas seperti ini lalu ini aku staples seperti ini hasilnya cantik lakukan lagi seperti tadi sampai semuanya selesai 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 nah ini dia ketan urapnya sudah jadi ini rasanya enak banget ya lembut, kenyal, gurih cocok banget ya untuk ide jualan ide snack box pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh